Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan stabilitas ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga. Hal demikian disampaikan menanggapi melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika dalam dialog nasional Indonesia Maju yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hadir bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada minggu kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dalam dialog jika melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tanah air. Hal demikian lantaran telah diantisipasi dengan menjalin sinergi bersama Bank Indonesia dan kepolisian. Menurutnya, tugas menjaga stabilitas dan memajukan ekonomi bukan hanya tugas Kementerian Keuangan, melainkan kerja bersama antara kementerian dan lembaga. Faktor keamanan pun diperlukan guna menjamin iklim investasi yang kondusif. Kalau seandainya situasinya aman, pelaku usaha, pembangunan dapat berjalan. Pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, sehingga bisa menunjukkan kesejahteraan nantinya. Sri Mulyani juga menegaskan pihaknya bersama Bank Indonesia dan seluruh Menteri Ekonomi di bawah Koordinator Kementerian Perekonomian telah melakukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menyelesaikan masalah struktural, utamanya investasi dan ekspor, baik di level makro maupun di tingkat perusahaan. Di Indonesia stabilitas ekonominya tetap terjaga. Dan stabilitas ekonomi itu artinya apa? Pertama, dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan tetap tinggi, APBN-nya, devisinya menjurut dan sehat, kebijakan monoternya, inflasi rendah, dan juga bahwa dari sisi keseimbangan eksternal dan internalnya terjaga. Sri Mulyani optimis jika kondisi ekspor tumbuh tinggi akan menciptakan iklim perekonomian yang sehat dan kompetitif. Bahkan jika investasi mampu tumbuh di atas 7 persen, dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan di atas 5,4 persen.